Halo teman-teman, jadi kembali lagi bersama aku, Izzy. Kita bakal explore di EBI ini apa aja dan sejarahnya dari awal terbentuknya sampai menuju ke periode 2 ini. Oke, let's go! Teman, jadi ini merupakan keterangan foto. Kita bisa mulai dari gambar 142. Ini merupakan pusat pemerintahan waktu jaman kolonial Belanda. Yang dulu namanya adalah Staduis, tapi sekarang dikenal museum sejarah di Jakarta. Selanjutnya di foto 144 yaitu ini merupakan lalu lintas teman-teman waktu di Batavia. Tapi ini sebelum adanya kendaraan bermotor, lanta api, dan trek juga. Oke, let's go! Kita kembali. Oke teman-teman, aku baru menyanyi tadi. Jadi hari ini adalah ruang Republik Indonesia yang pertama kali disebutkan oleh Indonesia ke sungguh daerah. Cuma saya yang ingin menghabiskan perang, jadinya tidak ada pesebaran perkataan teman-teman. Jadinya banyak sekali uang kitas buatan daerah-daerah masing-masing seperti ini. Ada gambi, agar ria, agar miat, segala-galanya teman-teman. Oke, kita reks ke selanjutnya. Oke teman-teman, jadi ini apa sih? Ini adalah logo-logo BI yang sudah tebang hari itu. Masuk di tuluk sampai dengan tahun 2000. Kalau bisa dilihat, ini logo-logo BI sampai sini sampai dengan sini, itu sepertinya tidak ada pattern-nya untuk logo BI-nya. Cuma, jika sampai 90 sampai dengan tahun sekarang, itu sama pattern-nya. Itu ada B dan I-nya, teman-teman. Jadi itu adalah perkembangan logo BI dari tahun 70 sampai dengan tahun 2000. Oke, thank you. Lanjut ke next slide. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya, jadi kita bisa lihat di sini yaitu arsitektur. Coba sini dekat teman-teman. Jadi ini bisa menjadi sebuah ornamen-ornamen detail-detail yang ada pada arsitektur pada jaman Belanda. Dan tahu nggak sih teman-teman, kalau dulu Bank Indonesia ini sebenarnya merupakan di hospital atau rumah sakit, perninggalan Belanda. Di sini dijelaskan banyak sekali, ada beberapa tulisan-tulisan orang terdahulu. Oke, kita lanjut ke sana. Bisa dibilang, kantor Bank Indonesia ini kantor rasa arbor yang ada di Batavia. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dulunya berupakan bangunan dua lantai bekas Bine Hospita. Oke, kita next ke selanjutnya. Semuanya, jadi ini adalah Bank Jawa yang buka cabang di Belanda. Atau namanya The Zawas Bank. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menangani ekspor hasil bumi dari Hindia Belanda atau Indonesia yang sebenarnya kita tempatkan ini. Jadi, sekian dari semua yang dapat aku dan teman-teman kebelasin. Thank you. Mohon maaf pada salam. Bye-bye. Terima kasih.